Universitas Ngurah Rai melaksanakan puncak kegiatan dan penutupan adaptasi kehidupan kampus dan inaugurasi mahasiswa baru tahun ajaran 2019-2020 atau AKKI di lapangan Taman Makam Pahlawan Igusti Ngurah Rai. Penutupan AKKI dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Ngurah Rai yang ditandai dengan pengenaan jas almamater dan pemberian sertifikat AKKI 2019-2020 terhadap dua perwakilan mahasiswa baru. Puncak AKKI 2019-2020 di hari ketiga ini diawali dengan apel persada yang dilanjutkan dengan tabur bunga di Makam Gusti Ngurah Rai dan para palawan yang gugur bersama beliau dalam peperangan Puputan Margarana. Setelah itu seluruh mahasiswa baru beserta Rektor dan staf dosen melaksanakan kegiatan napaktilas jalur yang dipergunakan Gusti Ngurah Rai dalam melawan penjajah. Selesai napaktilas kegiatan diisi pula dengan berbagai perlomaan seperti lomba fragment, lomba tari, lomba paduan suara Mars Universitas Ngurah Rai dan perlomaan baris berbaris yang semua pesertanya berasal dari para mahasiswa baru. Menurut Ketua Panitia AKKI 2019-2020 AKBP Purnawirawan Dewa Madekarse, setiap tahun AKKI selalu digelar Universitas Ngurah Rai. AKKI bertujuan agar nantinya para mahasiswa baru menjadi mahasiswa yang berkarakter, yang anti korupsi, anti narkoba, anti terorisme, dan anti radikalisme. Jumlah mahasiswa baru di tahun 2019 ini meningkat 5 persen, dengan total mahasiswa baru berjumlah 706 orang. Jurusan yang memiliki jumlah peminat terbanyak di tahun 2019 adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, disusul Fakultas Hukum, lalu Fakultas Pisipol, dan terakhir Fakultas Teknik. AKKI dibuka secara resmi pada tanggal 20 September 2019 pada sorenya dan pada hari Sabtunya dimulai pukul 8 pagi. AKKI diisi kegiatan ceramah dari Korem tentang radikalisme dan cara mencegah tuberkulosis dari PPTI. Pada AKKI kali ini, ada satu mahasiswa yang bersalah dari Papua. Hal tersebut menunjukkan kualitas Universitas Ngurah Rai Bali telah terdengar hingga keluar Bali, bahkan ke Papua. Selain dari Papua, setiap tahunnya Universitas Ngurah Rai selalu mendapatkan mahasiswa baru asal Timor Leste. Karena ke depannya sangat sulit sekali untuk merebut pasar kerja itu. Bahkan mereka di samping kualitasnya sudah baik, tentunya dia akan, pekerjaan itu akan banyak diambil alih oleh teknologi. Sehingga dia SDM ini akan tertisih dari teknologi. Rektor Universitas Ngurah Rai Nyoman Surah Adi Tenaya mengatakan, alasan mengapa dipilihnya Taman Makam Pahlawan Margarana adalah semangat igus di Ngurah Rai haruslah selalu dicontoh oleh semua mahasiswa baru di Universitas Ngurah Rai. Di masa kini, bentuk penjajahan bukan penjajahan fisik, namun penjajahan non-fisik, seperti penjajahan narkoba, budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut muncul akibat bangsa yang satu dan bangsa lainnya saling berebut sumber daya, baik alam maupun manusia. Oleh sebab itu, mengatasi penjajahan fisik, Indonesia harus terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya SDM-nya, karena penjajahan non-fisik akan selalu ada. Nah ini bisa diketahui kan apabila kita bisa menganalisis gejala-gejalanya. Nah, untuk bisa mengetahui dan menganalisis gejala-gejala itu, orangnya kan harus mampu berpikir, ya kan, memperjuangkan hak kita dan sebagainya-sebagainya. Kalau tidak demikian, jangan harap kita bisa menghadapi penjajahan yang makin canggih ini. Aki 2019-2020 Universitas Urarai, dilanjutkan dengan pembagian hadiah dan penutupan aki. Siap. Gung Krishna, Bali TV